Apalagi kalau perempuan, karena perempuan itu lebih cepat untuk bereaksi Karena perempuan itu bukan berpikir pakai logika, tapi pakai rasa Kekuatan perempuan atau wanita itu justru memang dirasa Maka rasa itu jangan keliru kalau perempuan Jangan biarkan rasa itu tumpang tindih bahkan tidak pada tempatnya Contohnya Ya wanita itu kan diciptakan Allah memang penuh dengan cinta dan kasih sayang Maka hiduplah dengan itu Curahkanlah kasih sayang itu kepada siapa? Kepada anak, kepada suami Fitrahnya begitu Laki-laki fitrahnya apa? Dia orang yang berpikir dengan akal logika Rasa ada, ada Makanya seimbangnya dalam Islam itu adalah Kalau wanita itu dilabelisasi dengan rasa itu 90% Tetap harus ada logika dia menyeimbangkan Tidak bisa kalau tidak ada Lagi-lagi berpikirnya dengan logika dan akal Tapi tetap harus ada rasa disitu Seimbanglah dia, ketemu itu Makanya laki-laki itu kalau ketemu perempuan yang pas dalam hal ini Cocok dia itu Nanti juga kaitannya nanti misalkan Lagi-lagi kata guru saya Penyakitnya nanti akan berbeda Contoh mungkin kalau ada suami istri pasangan Misalkan dia di Atau dia menikah Karena saling cinta Sama menikah karena dijodohkan Nanti penyakitnya akan berbeda Kalau dijodohkan biasanya sama-sama Sama itu Wah kita nikah yuk, kenapa? Karena suka sama-sama bakso Misal Meskipun itu receh banget Tapi nanti Kalau dia menikah itu rata-rata Karena Atau mungkin karena apa itu namanya Karena jatuh cinta Saling senang gitu kan Maka satunya akan jadi stoppernya Contohnya misalkan ya Suami suka banget sama tepung Istrinya itu suka stopnya Atau sebaliknya Itu bisa begitu tuh Jadi kalau misalkan Ada laki-laki Atau perempuan Atau pasangan di rumah tangga Itu dua-duanya kena diabetes Itu kelihat Jalur cerita cintanya mereka Kayak apa itu Dua-duanya kena diabetes Itu ada hubungan biasanya